Oke guys, dari aku cukup 10 pertanyaan Nah nanti suami aku juga ngasih 10 pertanyaan ke aku ya guys Nah pertanyaan itu juga sebelumnya gak dikasih tau ke aku juga Aku juga gak ngasih tau ke suami aku kalau pertanyaan itu apa Jadi bener-bener jawaban itu langsung dari hati spontan jawab gitu aja Jadi jawaban itu gak dipikirin dulu apa gitu ya guys Oke sekarang kita lanjut ke suami aku Oke Maia, aku langsung tanya sama kamu nih Maia pertanyaan lain ya Maia Iya Iya Mama sayang gak sama Apia? Sayang lah sayang banget namanya anak apalagi sayang Ya tapi kalau misalnya Apia lagi nakal pasti mama marahin, mama omelin Kadang-kadang anaknya kan suka gak bisa dikasih tau di nasetin Pelan-pelan tetep marah anaknya Anak kalau dimarahin gak bisa Terus kalau anak lagi berbuat salah kita harus sebagai orang tua kita harus gimana emang? Ya harus dihajarin baik-baik jangan dibentak Tidak baik kalau gak bentak anak Karena merusak mentalnya nanti Iya juga sih bener juga Nanti dia rusak mentalnya kalau dimarah-marahin Makanya harus dibilangin dengan baik Kalau gak denger bilangin terus Jangan menyerah Kalau anak kecil susah nangkepnya Nanti lama-lama bisa gitu Iya bener juga sih kalau dibentak-bentak takutnya kena mentalnya ya Iya makanya jangan kalau ngurus anak itu kalau anak salah jangan dibentak-bentak Gak bagus buat mentalnya ntar ya Oke oke Tidak ada yang kedua nih ya Mama mau punya anak berapa lagi? Ya minimal Karena aku sesar paling bisanya hamil itu tiga kali minimal Tiga kali? Jadi dua lagi paling Dua lagi ya? Minimal kayak ayah lah punya anak tiga biar gedein nanti bisa punya saudara dia bisa main gitu Yaudah nih Pertanyaan ketiga ya Oke Mama capek gak ngurus ayah? A few moments later Kalau dibilang capek enggak Tapi kadang-kadang mama tuh suka gregetan sama ayah Gregetan apaan? Kalau misalnya aku lagi sakit nih ayah gak mau ngurusin aku Kita gila-gila sakit baru deh mama yang ngurusin ayah Apa? Kan kadang-kadang gitu orang egois Emang ngurusin mamanya aja gak ngerti ayah ngurusinnya kayak gimana Biar mama mandiri ngurusin tuh gak harus manjain Enggak gitu mah ngurusin Emang kalau ngurusin tuh kayak gimana itu? Harus ngurusin tuh harus diingetin Itu mah tiap hari aku ingetin Ayah ada yang ketinggalan gak? Bukan itu lagi sakit Oh kalau lagi sakit Berarti pertanyaannya lagi sakit Oh kalau lagi sakit ya ingetin terus Ayah menuduh minum obat belum gitu kan aku Minum obat belum Gak diambilin Itu namanya manja Oh jadi Kalau masih bisa berjalan berjalan Jadi gak bergerak badannya Jadi sakitnya gak terbuka Oh jadi kalau ayah lagi sakit Iya Mama cukup urusin tanya aja gitu Ayah udah minum obat belum gitu ya? Bukan ditanya doang Nggak perhatiin Ya itu kan perhatiin Kalau pertanyaan bertanya Cuman bertanya doang Kalau perhatiin ditanya Terusnya diurusin apa yang maunya gitu Oh gitu maunya Kalau masih bisa ngelakuin sendiri Bisa ngelakuin sendiri Bergerak Kalau cuma batuk-batuk doang Ambilin obat dong Ambilin ini dong Bikinin nasi dong Namanya juga cewek Cewek kan kalau sakit mulai manja Ya ayah harus yang lebih pengertian Kalau misalnya istri sakit Sudah keempat Oke keempat Mama yang gak suka dari ayah apaan? Jujur nih ya Yang gak suka dari ayah Ayah ituan Sama mama perhitungan Iya lah Mama mama pelit Mama bayi sama ayah Dari pacaran juga Mama mulu yang ngeluarin duit Mama mulu yang baru bayarin Kado ayah aja Kalau pacaran Mama kasih kado Yang harganya juta-juta Juta-juta Biar mama Dihitung-hitung punya duit Gak begitu ya Dihitung-dihitung banyak jawaban Tuh Jadi lanjut Yang A few moments later Yang disenangkan dari ayah apa? Pertama Gak ngerokok Kedua Gak neko-neko Gak suka nongkrong Dia tuh orangnya gak suka nongkrong sama temen-temennya Ketiga Sayang keluarga Apalagi sama anak sayang banget Yang ke-6 nih mayah Ke-6 apa ke-5 Ke-6 Tadi ke-5 Oh ke-6 Makanan kesukaan ayah apaan? Gak tau Gak tau Katanya seneng bayarinnya Gak tau Makanan kesukaan ayah Gak tau 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 masa nambah 4 kilo diapain oke lanjut pertanyaan ke-8 nih 7-8 tadi kan berat badan udah 8 cepet banget iyalah 8 nih apa yang mama mau dari ayah untuk saat ini banyak-banyak kan mau nyape ayah lebih mengerti mama lebih sayang mama lebih royal biskuit royal iyalah harus lebih royal jadi nggak sesuai penghitungan mama mau ini ya iya 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 miskin beting ke-9 ya mama kalau ayah lagi tidur suka ambil duit ayah ke sana hahaha kayaknya di kaya hilang jangan kan ayah lagi tidur kan ayah pulang aja mama langsung ngecek dompet langsung ambil supaya kalau cowok itu nggak boleh megang duit jadi kalau megang duit itu harus istri ya yang atur duit kemana-mana pun itu harus istri iyalah iya 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 terus ya itu nih yang terakhir nih pertanyaan terakhir oke apa kalo mau punya anak lagi mau yang cewek atau cowok mau yang cowok biar pertama itu sepasang terus biar cowok itu deketnya ke mama kan biasa kalau cewek deketnya ke ayahnya Nah ini cowok biasa deketnya ke mamanya gitu Gitu Ada lagi pertanyaannya? Udah cek Gak ada ya? Oke guys Semua pertanyaan udah dikasih ke masing-masing ya guys Oke guys cukup sampai disini Kita bikin videonya Semoga yang nonton suka Dan jangan lupa untuk di subscribe Like dan komen